Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di main channel disang rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate Sodetan Kali Ciliwung Sudah lama sekali kita tidak mengupdate Sodetan Kali Ciliwung Kita akan melihat kondisi terkini Di area sekitar Inlet atau Tempat masuknya air Yang menuju ke Gorong-gorong raksasa ya Dan outlet Yang berada di Cipinang besar Jadi sebelum air masuk Jadi di area bidara Cine Muli air di alikan ya Atau disalurkan melalui Pipa gorong-gorong raksasa ya Yang terbuat dari buis beton Yang berukuran Masing-masing ada dua tunnel ya Atau dua terowongan Yaitu ada sekitar berdiameter 3,5 meter Jadi Jika digabungkan Berdiameter sekitar 7 meter Dan memiliki panjang Kurang lebih 1,3 kilometer ya Atau sekitar 1260 meter Dari Inlet ke outlet Dan ini kondisi Area di area inlet Kita akan terbang Sedikit ya Untuk ke Area depan Yang di sebelah Kanan kita ini Yang belum dilakukan Normalisasi Kemungkinan ini Masih menunggu Pembebasan lahan Atau Menunggu di Anggaran-anggaran Berikutnya ya Atau di Bulan-bulan berikutnya Atau di Tahun-tahun berikutnya Dan ini kondisi Tekini untuk Air kali ciliwung Jadi Air kali ciliwung Ini sudah lama sekali Tidak hujan ya Atau Bisa dibilang Hujan hanya Sedikit Dan ini Kondisi Air kali ciliwung Yang di Daerah Bidara Cina Jadi kita bisa Melihat untuk Areanya Terlihat Di area Tengah ya Ada sedikit Endapan-endapan Lumpur Ataupun Sedimentasi Karena di Area Bogor Bogor Juga pun Sepertinya Hujannya Jarang ya Jadi Untuk Alirannya Tidak terlalu Banyak Yang sampai Ke Jakarta Ataupun Ke Kali ciliwung Ini Nanti kita Juga akan Melihat Kondisi Di area Jalur Masuknya Air Dan Di Sekelilingnya Kita bisa Melihat ya Dari Beberapa Minggu Yang lalu Sudah Ditanam Rumput Dan Sekarang Sudah Menghijau Kembali Dan ini Kondisi Terkini Di area Jalur Masuk Inlet Saudetan Kalit ciliwung Atau Di bawah Jembatan Dan Disini Ada Jembatan Kecil Yang Nantinya Berfungsi Untuk Mengontrol Air Nah Ini Kita Bisa Melihat Untuk Area Kali Ciliwung Dari Video Video Beberapa Minggu Yang lalu Kita Bisa Melihat Yang Di area Pinggir Ini Jika Alirannya Jika Musim Hujan Bisa Memasuki Area Yang Ada Di Lantai Dasar Dari Jalur Masuk Air Ini Sekarang Kita Bisa Melihat Nah Ini Kondisi Permukaan Ini Sangat Kecil Ya Karena Sudah Lama Tidak Hujan Jadi Untuk Area Lantainya Bersih Karena Tidak Masuk Air Dan Saudetan Kalit ciliwung Ini Bekerja Pada Saat Muka Air Tinggi Atau Permukaan Air Tinggi Melebihi Dari Lantai Dasar Jalur Masuk Air Dan Ini Sudah Diresmikan Kurang Lebih Dari Sebulan Di Akhir Juli Atau Di Awal Agustus Saudetan Kalit ciliwung Sudah Diresmikan Dan Kita Nanti Bisa Melihat Pada Puncaknya Hujan Di November Sampai Maret Atau Oktober Sampai Maret Karena Ini Masih Musim Kemarau Kita Bisa Melihat Area Sekitarnya Namun Di Kalit ciliwung Ini Tetap Ada Airnya Tidak Terlalu Kering Jadi Saat Ini Pemerintah Sedang Gencar Gencarnya Melakukan Normalisasi Bukan Hanya Dikali Mampu Di Area Got Atau Pantai Pantai Kecil Yang Ditanam Di Dalam Tanah Seperti Bok Calvert Atau Buis-buis Beton Yang Ditanam Di Dalam Tanah Yang Di Daerah Tebet Juga Ada Jadi Untuk Mengurangi Dampak Banjir Atau Resiko Banjir Agar Air Cepat Surut Ada Di Beberapa Daerah Yang Sedang Dalam Perapian Got Ataupun Drainase Di Sekitaran Jakarta Jadi Menggunakan Precast Precast Beton Yang Sudah Siap Pakai Dan Kita Akan Terbang Untuk Melihat Kondisi Di Area Jembatan Nah Ini Kita Bisa Melihat Untuk Rumput Sudah Menghijau Nah Ini Ada Perbatasan Antara Area Inlet Sudah Tentral Ciliwung Dan Pemukiman Warga Yang Belum Dinormalisasi Jadi Jalan Inspeksi Kalid Ciliwung Terputus Sampai Di Jembatan Sini Nah Ini Kita Akan Coba Tinggikan Untuk Melihat Keadaan Di Area Sekitaran Inlet Sudah Kali Ciliwung Jadi Ini Walaupun Sudah Diresmikan Tetapi Belum Dibuka Untuk Umum Nah Ini Kondisi Jembatan Belum Dahan Kedepannya Segera Dibuka Agar Masyarakat Bisa Mengunjungi Area Inlet Sudah Kali Ciliwung Ini Kita Akan Coba Terbang Juga Untuk Melihat Ke Area Taman Yang Ada Di Depan Sekitaran Area Inlet Sudah Kali Ciliwung Nah Ini Sebelum Air Masuk Air Disaring Terlebih Dahulu Dan Ada Pito Area Dan Disini Ada Besi Habim Yang Untuk Menopang Atau Memperkuat Dari Peton Yang Ada Disamping Kanan Dan Kirinya Oke Segini Video saya Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warah Wb 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 selamat menikmati selamat menikmati